Selamat datang hai bulan Juni, maaf aku telat lebih dari 10 hari, aku lalai, aku lengah melewatkan waktu begitu saja, sampai aku lupa mencurahkan kuluk kesah pada kertas. Mungkin aku terlalu senang akhir-akhir ini, aku terlalu angkuh, langkahku terlalu cepat tinggalkan resah, entah siapa yang salah, semua berjalan dengan irama, dengan semerbah keribuan bunga yang mengelilingiku. Adalah dia yang kini kukagumi, dia yang ngeramah, dia yang mengerti, dia yang mampu menampung semua keluhanku. Mungkin mereka tak peduli, juga tarian pena yang kini sengaja kumainkan sebagai peran, untuk selebaran putih yang sengaja pula kukotori. Maaf telah datang di hidupmu, maaf mengganggu aktivitasmu, maaf membuatmu berpikir tentangku, yang mana itu adalah kumpulan hal yang tidak penting. Mungkin aku bukan satu-satunya yang berharap untuk ada di sampingmu, atau mungkin aku bukan satu-satunya yang kamu mau. Demi apapun aku tak peduli, selama ini masih waktuku, sebisa mungkin kumanfaatkan geliranku. Hanya saja, beritahu aku jika aku salah, beri aku kesempatan jika aku gagal, dan tolong luarkan tanganmu jika aku jatuh. Tegaskan batasan-batasan apa yang tak perlu aku lewati, bahwasannya aku yang keras kepala bisa saja kau jinakan. Aku masih banyak belajar, aku masih terlalu liar dalam banyak hal, tapi jangan sekalipun kamu raku akan berkara setia. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Meski bisa dibilang benar, aku tetap benci jika kau katakan aku mudah untuk milih siapapun. Atau siapapun masih banyak yang rela untuk duduk di sampingku. Lalu, bagaimana jika aku mau kamu? Ya, mungkin terdengar busuk. Lagi pula, tak mungkin aku maksamu untuk percaya. Benar katamu, jalani saja. Karena apapun bisa saja terjadi. Luka, perih, juga pobia sakit hati yang mungkin kembali. Tapi kamu tak perlu takut akan hal itu. Percayalah, jika nantinya kita berpisah, Kupastikan itu bukan salahku.